Mungkin masalah bisa dibilang kaya kasarnya kaya sampah masyarakat gitu Ih apain sih maksudnya cosplay ini mana ada gue selalu meruak Supaya gak pernah dapet duit gue gini-gini Eh sekarang giliran bisa, ikutan juga Hih, apa kabar sambilers Di mana-mana berada, senang sekali saya Indra Bekti Kali ini kembali ke kita di Sambil Ngobrol Nah kali ini spesial juga edisinya Karena kita akan bersama-sama ngobrol dengan seseorang yang cantik sekali Dan bentuk-bentuknya tuh kaya orang-orang Jepang-Jepang gitu Aku juga dulu waktu masih kecil isi suara anime-anime gitu ya Ada Candy Candy, pernah Sailor Moon, Dragon Ball Gitu-gitu deh pokoknya ya Film-film itu pernah aku suka, aku tonton Eh isi suaranya juga gitu Nah kalau sekarang aku agak kurang ngikutin nih Ya perkembangan dari kartun-kartun dari Jepang Paling tidak aku sempat nonton Apa? Titan, Titan, apa itu? Attack of the Titan Attack of the Titan, ya benar-benar Attack of the Titan Agak serem-serem begini ya makanan manusia gitu ya Nah tapi sekarang ini, ini ada langsung ya Wujud nyata ya dari anime-nya benar Hai langsung aja kita langsung sambut Ini dia, idasayamase Edrin Chao Kenji desu Ohayou gozaimasu Konnichiwa Konnichiwa Hahaha Semuanya aja ya, Yamaha, Honda Hahaha Suzuki Hahaha Serang sekali Hajimimimashite Watashi no name wa Indra Bukti desu Anata no name wa nandetsuka? Edrin desu Hajimimimashite Heee Heee Hahaha Sudah lama banget Aku seneng banget sama budaya Jepang juga sebenernya Dan aku udah berkali-kali suka bolak-balik Jepang juga gitu Ya liburan, dibayarin sih liburan-liburannya sih Hahaha Diem-diem mu ibu ya Iya, diem-diem mu ibu juga Betul banget, betul banget, betul banget, betul banget Betul banget, betul banget, tapi aku gak pake cosplay-cosplaynya Hahaha Nah tapi ya itu dia, ini merupakan Apa? Adolin itu, ya Yang suka sama anime dan juga Bener-bener dia pake bajunya Dan apa ya, niat banget Untuk bisa jadi kayak gitu itu Namanya cosplay gitu ya Cosplay Oke, coba kita liatin videonya terlebih dahulu Nih Astaga Ih, cantik banget Gemes Ini video iseng banget ya ampun Nah itu ada kucing beneran itu belakang Iya Jadi kucing yang punya studio tuh spouse banget pas lagi rekam Oh iya Keren banget sumpah Wah Enak lagi duduk dia Nggak pergi-pergi Kamu disitu kayak kucing disitu ya Iya Lo Terakhir cosplay gojek ya Gini gojek Gini gojek Ahamai Sama Ahamai Kebalik itu ya Waduh keren banget Ada berapa video yang udah kamu buat untuk kayak gitu sebenernya? Kalo video kayaknya dikit deh Rata-rata foto Rata-rata foto Oh banyak foto Jadi kalo video-video itu paling kalo lagi nganggur udah kelar foto terus kayak udah iseng bikin Hmm Itu juga baru jaman-jaman di tiktok kayaknya Oh iya Jadi mungkin Berapa? 7-8 video paling banyak Gitu Jadi memang kita nggak Biasanya kan kita panggil orang-orang yang viral di tiktok-tiktok gitu kan ya Tapi ini yang kita pengen liat emang seorang yang senek dengan hobinya yaitu cosplay itu dan ternyata niat banget juga ya Itu makeup dan segala macemnya kayak gitu tuh berapa lama Biasanya kalo bener-bener detail banget sih 1 jam sampe 2 jam Sekitar 1-2 jam lah Oh gitu Itu biasanya niruin untuk karakter-karakternya games gitu ya Dari games, anime, komik juga Karena kan aku lebih banyak baca komik sebenernya daripada nonton animenya ya Terus ya udah sih betul-betul game, anime, komik aja udah gitu Nah itu mau buat cosplay kayak gitu niat banget ngejahit sendiri atau minta tolong orang untuk Gue jahitin gue dong yang bentuknya kayak begini pokoknya gitu Kalo aku, aku minta orang lain Kalo aku minta orang lain Kalo aku minta orang lain Emang ada yang jahit sendiri ada? Yang jahit sendiri ada Keren-keren loh Banyak cosplayer Indonesia yang keren-keren banget Jadi kami minta tolong orang lain Emang dia khusus untuk jahit-jahitin cosplay-cosplayer gitu? Biasanya iya Custem, terus sama telinganya yang disini Yang ekornya juga custom Ekornya kan kayak dua-dua gitu kan Itu custom juga Itu apa namanya? Buat apa sih kesenangan tersendiri atau kepuasan tersendiri untuk itu? Buat apa sebenernya? Seru aja karena baju-bajunya lucu Mungkin kalo yang tadi yang putih sih itu sebenernya endorse ya Oke Jadi emang ada karakter gamenya yang memang dia minta untuk aku cosplaykan Tapi untuk yang lainnya sendiri secara general emang hobi sih Karena kan kayak lu keren ga sih jadi sesuatu yang beda banget dari kita biasanya Terus jadi karakter yang kamu suka gitu kan Itu awalnya gimana sih kalo bisa ikut nantar tadi kayak gini-gini? Aku dari SD udah nonton kayak udah Wibu lah ya Wibu ya Udah Wibu lah dari jaman TK Bukan ibu-ibu bukan ya Wibu itu istilah dari kata orang yang senen dengan budaya-budaya Jepang gitu ya Kalo dulu mungkin Wibu itu kan sebenernya kalo di kultur-kulturnya Amrik gitu kan Orang-orang yang obsesi dengan budaya Jepang ya Ya betul Cuman kalo disini ya lama-lama bergeser jadi ya Wibu-Wibu suka anime Wibu gitu kan Oh gitu Ya emang waktu itu kan demen nonton gitu-gituan Terus kayak dulu Tokyo Miu-Miu gitu kan bajunya lucu-lucu ya Sugocara Dan awalnya tuh aku sebenernya dari kelas 6 SD udah pengen cosplay Dan aku tau cosplay itu dari kelas 4 SD Dari majalah Animonster dulu Sekarang udah ga ada sih majalanya Cuman baru sempet kesampaian cosplay benerannya tuh pas SMP Karena ternyata saudaraku ada yang cosplay Oh Terus cobalah dia bener-bener pake bajunya gitu ya Iya jadi aku ngikut dia doang kayak ke event gitu Terus udah mulai semenjak itu ya pelan-pelan ketemu temen Ketemu penjahit baru gitu-gitu ya makin lama makin Oke lah kostumnya makin bagus, makin belajar makeup Tadinya ga makeup sama sekali Oh Tadinya ga bisa makeup Sekarang akhirnya ke makeupnya juga Ke makeupnya juga Itu harganya berapa sih baju-baju kayak gitu tuh? Berarti kan kostumnya kayak gitu kan berapaan sih kira-kira? Hmm.. Paling murah banget aku pernah dapet kostum cuman 300 ribu satu set Oh ya? Iya Itu apa aja tuh? Udah termasuk wig sama bajunya Oh iya? Murah banget loh itu? Itu dulu banget tapi Oh gitu Kalo sekarang udah berapa sekarang? Sekarang mungkin Averagenya tuh mulai sekitar satu set tuh mulai dari 2-8 juta What? Rata-ratanya Wow Itu dikemanain abis pake? Di.. Taruh lemari Taruh lemari Teruh lemari Ya orang lain tapi ada yang sewain Oh gitu Ada yang dijual lagi juga ada sih Oh gitu Cuma tuh aku taruh lemari aja Gak bener-bener disewain atau apa gitu ya? Kayaknya sewain juga susah sih Karena ukuranku sebenernya lumayan kecil banget Oh gitu Mungkin aja ukuran kamu gitu Mungkinnya jarang gimana? Karena kan custom kan? Lumayan jarang sih Ada yang bisa ada yang engga gitu Iya 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 Tapi kalo gitu kita sambil ngobrol Sambil makan Karena kita sambil ngobrol Nah hai dozo itadakimasu Itadakimasu Hai Ini yang ditunggu ya? Betul nih Duh Harus dirobek dulu? Boleh dirobek boleh Kamu tim yang mana dirobek Atau langsung cocol boleh ya Hmmmm Wahahaha Yang bikin sambal siapa nih? Hmmmm Ada itu Bukan gitu ya? Bukan Bukan Abang-abang sebelah sana dong Hmmmm Gimana? Oishi desu ya? Oishi desu Hai oishi desu Ini enak banget katanya Hmmmm Kameranya mana sih? Ini Oh ini Kamu punya yang ini Oh gitu Hehehe 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 Kamu jangan ikut ikut kesitu ya Aku tadi ngeliatin ini Hahaha Oh pedas tuh Hmmmm Kalo Kalo makanan Jepang suka juga? Lumayan Hmm Kayak ramen gitu kan Karena kan aku emos kami kan Hmmmm Hmmmm Tapi sebenernya kamu tuh orang apa sebenernya? Ada Jepang-Jepangnya kah atau gimana? Gak ada sih Gak ada ya? Gak ada Jadi orang Indonesia yang seneng banget sama Jepang Dan kebetulan emang kalo boleh dibilang Dapet banget sih ya Karakter Jepangnya gini tuh Cara makannya Terus lugu-lugu nya gitu Bener-bener gemesin ya gitu Hehehe Emang biasa orang Jepang makannya gimana? Ya gitu Terus yang orang lu malu gitu Yang Hehehehe Jepang gitu ya Biar kalo nyelip gak keliatan Itu dia bener-bener Tapi pernah ke Jepang? Pernah Ngapain ke Jepang? Sekali syuting dua kali jalan-jalan Wah syuting apa? Iklan gitu sih iklan buat Bukan iklan lah Lebih kayak Miniseries Jalan-jalan ke Jepang Sambil Sekolah Oh Jadi mempromosikan sekolah di sana gitu Oh gitu Homestay sekolah Oh Enak banget dong Kemana tuh Jepangnya? Bentar lelum Hehehehe Kebanyakan Kemana ya? Waktu itu ke Tokyo doang Tokyo? Kalo yang video sih cuman ke Tokyo Jalan-jalannya kemana? Ostakamoknya tuh sama Tokyo juga Belanja lah Itu ke cosplay gitu gak? Hmm Enggak Lu bener enggak? Enggak Lu? Ada sih kayak ke toko yang jualan barang cosplay gitu ada Cuman Gak ngapa-ngapain sih yang liat doang Gak ngapa-ngapain lah Karena lumayan mahal sih Oh malah-mahal sana cosplaynya ya Liat banget kan cosplay-cosplay ada yang jadi gondam ya kan? Ada yang jadi ya tadi anime-anime tadi gitu Yang paling aku amaze adalah mereka yang jadi gondam Terus jadi apa Power Ranger gitu-gitu Tapi jujur ya di Indonesia tuh bagus banget loh Mereka punya craftmanshipnya Iya Kalo kita mau dibandingin yang Jepang Menurutku malah kayak kita Lebih keren Lebih keren kita Lebih keren Kalo untuk yang kayak kostum-kostum armor Apalagi tuh yang kayak kita punya Craftman-craftman dari Pengrajin dari Jogja gitu kan bagus-bagus loh Kirimnya udah sampe luar negeri Iya 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 Jadi kayak mereka jualan Klien-kliennya orang-orang Amrik gitu-gitu Gitu Nah kalo kamu sendiri Dipamerannya dimana aja tuh? Baju-baju yang kamu Kan kamu juga pengen kayak di Liat orang kan gitu kan Udah dandan kayak gitu Masih ngeliat orang sih gitu ya kan Biasanya kayak event aja sih Event-event gitu Eventnya lumayan sering soalnya kan Kayak ini kumpulan wibu-wibu Kalo disatuin tuh rame Eventnya dulu aku bisa kayak seminggu sih Sebulan nih Bukan sebulan Aku pernah sehari Pergi ke Surabaya waktu itu Di hari yang sama temanku yang lain Di lima event yang berbeda Oh iya? Dalam sehari loh Dalam sehari Kayak weekend gitu Satu weekend itu ada lima event Cuman di Surabaya doang Oh gitu? Jadi kling-kling tuh ya? Iya jadi bukan Bukan cuman aku Jadi kayak event aku disini Temanku ya disini Terus temen kuliah satu lagi disini gitu Biasakan kita bareng kan Nggak ini mecah-mecah Hmm Udah ada fans belum sih kamu Kayak gitu-gitu tuh? Ya Ada sih harusnya Cuman gak enak aja sih kadang-kadang Kalo ngomong fans gitu ya Ih gapapa juga Aku banyak loh fans aku yang akhirnya sekarang Yang sekarang udah gak nge-fans lagi sih Hahahaha Dulu itu Dulu iya Anyway kamu tau internet bekti tapi tau kan? Tau Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Hahahaha Ya ampun Kalo lagu eh eh kok gitu sih Eh ku marah Ih tau Eh kamu yang nyanyi? Eh aku Ya ampun Gue gak tau nama penyanyinya Saya Tapi dia tau lagu itu tau Tapi dia gak tau ditungguan padahal gue Ya Allah Eh ku marah Eh enggak enggak Aku gak marah Aku gak marah Aku baik-baik aja Hahahaha Jadi eh Apa namanya Kalo Hidup di dunia cosplay gitu Menjanjikan apa sih sebenernya? Kamu tuh harapannya apa ada di Berada di dunia cosplay gini? Tadinya sih gak ada harapan apa Emang seru aja Oh gitu Hobi aja Iya karena kan keren aja gitu loh Walaupun ya dibilang aneh sih Gue gak tau keren aja Gue ngerasanya keren gitu Tapi akhirnya malah kamu Maksudnya ya Apa? Banyak orang yang Yang memperhatikan kamu Dan akhirnya sempet dijadiin Apa? Ini ya Kayak Em Di Evosi Esports itu Kamu jadi Maskot resmi Majalah Komik Oke Kalo Evosi Esports Itu lebih ke talent doang sih Oke Mereka kan punya kayak Manajemen agensi-agensi lah Buat talent Aku dulu sebetulnya pernah disana Kalo yang Rayon Comics itu Mereka adalah Kompilasi komik-komik Karangan Komikus lokal Jadi gaya mereka mungkin mirip Manga Jepang Tapi itu lokal semua Komikus lokal Dan disana ada karakter Namanya Rayon Kalo komiknya namanya Rayon kan Nah karakternya ada yang namanya Rayon Nah aku official cosplayer disana Oh gitu Jadi Apa namanya untuk mempromosikan si Rayon ini Akhirnya kamu Dimunculin nih karakternya gitu ya Iya betul Dapet berayaan berapa itu? Berapa ya? Zaman dulu Aku sebenernya udah gak terlalu inget sih Tapi yang jelas Event-event gitu sih Gak terlalu gede sih Oh gitu Lumayan lah ya Karena waktu itu kan aku nyari kerjaan juga Karena Hobi cosplay tuh mahal Tadi kan Maksudnya udah tau lah ya Harga cosplaynya bisa sampe jutaan gitu Betul Kalo aku gak waktu itu bikin konten Gak event Gak jualan merchandise Dulu kan dari kayak jualan poster gitu-gitu Gak ketutup kostumnya Mau pake uang jajan gak bakal bisa gitu kan Ya udah sekalian kerja Eh kebawa gitu sampe sekarang Siapa yang tau gitu maksudnya Orang tua gimana sih Dukungnya kayak gimana Kalo Ini anak gue kenapa ya Kok jadi begini gitu Gak coba yang lebih baik lagi gitu Apa kayak gitu Awalnya kayaknya juga ya Paling bingung kali ini Anak gue kenapa Gitu kan Aku kan juga orangnya kayak Gak terlalu nge-share ke orang tua Kalo soal hobi kan Aku juga tau ini hobi kan aneh gitu Ya udah jalan aja sendiri gitu Jadi orang tua ya udah pokoknya Kamu jalan keluar Dengan apa Keinginan kamu Orang tua gak terlalu banyak tau nih Iya gak terlalu banyak Repot lah Iya 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 Ya udah whatever you want gitu ya Maksudnya bagusnya gitu sih Kayak yang Maksudnya kayak Nak kamu boleh sadar diri gitu ya Atau gimana gitu Mungkin ngerasa aneh ya Cuman gak berani ngomong aja Kamu berapa saudara di rumah? Dua Berdua Kakak atau adik? Adik Adik Kalo adikku Kpopers Oh Kpopers Jadinya Kalo dulu seleranya Haaa Ya bentrok-bentrok gitu ya Bentrok-bentrok Sekarang gimana kamu? Kpop-kpop Suka? Dengerin Oh dengerin tapi Gak sampai suka banget Tapi masih dengerin Adikku sekarang juga nonton anime Dia nontonin Naruto Kemarin dari awal Nah Gua kayak Gua yang wibu aja Gak serajin Dia nonton Iya gak serajin kamu nonton Gitu loh Nah Naruto berapa ratus episode Bukan lagi gila Itu sih maumpus Dari kalo nonton itu Aku sih ya itu Jadi nontonnya yang sekarang Aku coba ini Itu juga agar rada-rada Pusing ngikutinya tuh Karena makanin orang kan Itu yang attack of the titan itu kan Oh iya iya Mau hiburan malah nontonin politik ya Iya bener 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 Nah kalo netizen sendiri gimana tangkapannya sama kamu ini banyak kah Ya itu dia tadi yang mungkin ada akhirnya Memberikan tangkapan yang positif Atau mungkin ada yang negatif gitu Pernah dapet Kalo negatif sih masih pernah Tapi biasanya bukan dari netizen yang tidak kenal cosplay Oh Jadi mungkin yang emang komunitas cosplay Tapi misalnya kayak Ih ini kok kurang begini Ini kok kurang begitu Kalo yang dari luar paling ya Biasalah komen-komen yang agak-agak menjurus gitu Tapi lebih ke fisik ya biasanya Kalo netizen Iya Cuman kalo misalnya kayak yang ngatain aneh gitu kan Sebenernya Jarang kalo kita liat dari Sosial media ya Karena kan itu echo chamber lah Kalo dulu kan kita nge-post di keliling-keliling yang emang suka juga Iya bener bener Gak terlalu banyak yang seperti itu Itu biasanya dateng kan dari orang sekitar ya justru ya Bener 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 Bukan dari netizen malah Bukan dari temen-temen sekitar malah ya Iya Orang-orang yang ada di sekitar kita ya gitu ya Normist ya kalo dibilang Apa tuh? Normist Orang-orang normal kalo katanya Wuuuuh Mereka melihat yang lain-lain itu adalah normist ya Orang-orang normal ya Hahaha Yang mereka kayak agak-agak aneh gitu ya Orang-orang inget Aku tuh pernah loh sampe kayak Ada Dulu pernah satu sekolah Iya Jadi aku kan waktu itu udah kuliah juga Dia ketemu sama temen sekolahku yang lain Dia nanya Eh itu si Adeline masih cosplay-cosplay kayak gitu gak sih? Freak banget Wih digituin Oh my God Ya lama gak ketemu ketemu temenku yang lain gituin Terus kayak Menurut lu tuh tidak nyampe telinga saya apa bagaimana ya kan? Hahaha Nyampe hello Nyampe was Terus akhirnya gimana tuh kamu tuh nangkepinnya? Gimana gimana sih kayak Paling cuman kayak Ya udah terus kenapa? Tetep gue dengan diri gue seperti ini Iya Soalnya mungkin dapet validasi dari tempat lain juga kan? Kan Temennya banyak juga Bener Bukan yang bener-bener gak ada temen sama sekali ya Bener-bener Emang biasanya Kalo di Jepang itu Mereka malah pake-pake kayak begini tuh Ya kayak ke mall gitu Mereka ada kayak komunitasnya gitu jalan Yang apa pake Baju-baju Ini kalo boleh dibilang juga baju-baju ini kan ya Baju kayak Jepang-Jepangan juga kan? Ini lebih ke fashion kali ya Ini aku beli di Jepang by the way Bener Ini bener-bener di Jepang Oh pantesan aja Udah lama sih Ini gambar apa? Sanrio ya Oh iya Oh iya Sanrio Tapi kalo Jepang setau aku Justru cosplaynya mereka cuman pergi pas di event Dan dulu banget ya Ini aku gak tau kalo sekarang apakah sudah berubah Katanya sekarang udah mending Dulu ada satu cosplayer yang cerita kalo dia bahkan gak tau Company dia gak tau kalo dia cosplay Karena kalo misalnya dia companynya tau bisa dipecat Oh iya? Dengan dia cosplay gitu Ya karena kan dulu dianggapnya masih kayak istilahnya Aneh gitu Aneh Mungkin bisa dibilang kayak kasarnya kayak sampah masyarakat gitu Separah itu Dulu sampe dia tuh cerita nangis Pas lagi cerita Padahal dia di luar, di luar negeri lumayan terkenal gitu Oh gitu Lumayan terkenal Tapi apa dia cosplaynya apa tuh dia? Iya Dulu dia terkenal ini kalo yang dari aku ini Cloudnya Final Fantasy Mungkin yang generasi aku pada tau lah yang aku maksud siapa Sekarang sih udah kayaknya gak terlalu aktif deh Hmm Tapi dulu aku inget banget dia kalo gak salah dateng di Singapur Nangis cerita kayak gitu Oh walah Jadi ternyata banyak juga suka dukanya ya dari cosplay-cosplay ini ya Wah ya gak usah jauh-jauh di Jepang Kita kan di Indonesia aja jadi anggap aneh banget kan dulu ya Tapi aku appreciate banget misalnya itu dia niatnya satu Terus gak gampang loh bikin apa ya tadi itu misalnya apa kayak armor-armornya Terus baju kamu tadi tuh keren banget Make up-nya tuh keren banget gitu Niat banget itu yang aku appreciate banget Makanya seharusnya sih Kemenang-kemenang kayak gini emang perlu di Perlu di Apa namanya Dibesarin sih kalo menurut aku dibanding sama Mohon maaf Mohon maaf Yang Cittayem Fashion Week itu ya Gapapa lah itu juga keren Gitu keren juga ya Kan mulai dari awal Dulu cosplaynya juga Berantakan banget loh gak sebagus sekarang gitu Kayak kita mau pake wick aja kan Wicknya warna-warninya tuh gak rapi Tapi masih ada kreativitas gitu loh Gak rapi Pake sasa tau gak sih Ya ya ini sasa gitu ya Pake sasa kalo gak yang cosplay Death Note cuman pake kaos warna putih begini-begini gitu kan Terus ininya di item-itemin Tapi kan masih ada kreativitas gitu Make up apa segala macam Kalo yang mereka itu tinggal nongkrong aja sih gitu Langsung diwawancara ya kan diwawancara Eh ini enak banget nih disini nih gitu Nah aku pacaran sama dia ya pacaran juga sama dia gitu Iya Tapi itu bukannya gimik ya itu ya Gimik ya Nah Itu bukannya gimik ya Kayak acting Katanya sih acting Katanya sih acting Ya bisa juga sih Makanya gak tau aku memang itulah dia mereka ya Untuk mungkin dikenal dengan cara seperti itu ya Gapapa juga Yang penting mereka juga asal jangan ngotorin tempatnya Terus udah gitu Mereka aku juga penasaran Kamu penasaran gak sih? Penasaran sih Mereka-mereka itu udah pernah kesana belum? Belum pernah Tapi biasanya komunitas tuh dari kayak gini-gini diwujat Lama-lama mereka bisa keren sendiri Ah Mereka hilang atau lama-lama makin keren Karena kan standarnya makin naik Mereka biasanya saling ngadu kan Tapi udah liat Udah liat dari apa Tayangan-tayangan atau mungkin dari media sosial Gimana bentuknya mereka gitu Udah udah Kemarin tuh sempet di repost juga di Twitter sama Tokyo Fashion Hmm Karena mereka menganggap ini Ya Sebuah fenomena yang sama dengan Harajuku kan Iya Iya Tapi ya Harajuku gue ikutin sih Tapi kan dulu Harajuku juga outcast Itu dia Tapi Kalo Chitayim mungkin kita harus Bikir-bikir dulu sih sebenernya Versi budgetnya lah Oh iya versi budgetnya Versi budget Ya maksudnya bukan apa-apa Bukan kita mendeskreditkan ya Tapi maksudnya mereka juga ada Exist juga Apa dengan Kreativitas mereka ya Akhirnya mereka mencoba untuk Membuat sebuah fashion baru Ya ga sih Fenomena baru Fenomena baru Hebat banget tuh Chitayim Hebat banget Chitayim Chitayim fashion week Hahaha Ya Jadi Apa namanya Kalo menurut kamu Kira-kira Kalo misalnya Supaya mungkin Apa ya Tambah berwarna deh Mungkin yang disitu Gak cuma Chitayim doang Mungkin Kalo dari kalian sendiri Kira-kira baru ga ada di BNI City Sudiriman itu Kalo misalnya Buat foto-foto Mungkin bisa kali ya Aku belum tau sih Belum liat ada kayak roman-roman Orang cosplay mau cosplay disana Tapi Kalo temen-temenku yang mau kesana Keliling-keliling liatin Kayaknya ada Udah ada Anak-anak cosplay juga Mungkin mulain dari situ kali ya Tapi biasanya ngumpulnya di itu Kalo dulu kota tua Kota tua Kota tua Soalnya kan dulu dipake buat foto kan Terus kalo ga di mana Car Free Day Cuman kayaknya Car Free Day banyak yang Ini ya Yang nyari duit ya Iya Gatau itu cosplay apa Cuman Oh iya iya Apa namanya Nyari duit ada ya kan Yang cosplay beneran juga ada Cosplay ada yang beneran Yang apa yang untuk Apa namanya Di perempatan jalan gitu ya Joget-joget terus minta Itu kayaknya beda deh Itu cari duit juga sih ya Nah tapi kalo misalnya kayak di Apa Mereka ada Apa Kayak di Apa Lapangan apa tadi tuh Museum Fatahila tadi ya Kota tua Kota tua Kota tua itu Museum Fatahila lah Oh iya Tapi di depannya kan Depannya iya Itu Mereka dengan baju cosplay kayak gitu Apakah menerima langsung bayaran juga Dari yang foto juga Atau Sukarela mereka terima Atau Nggak mau terima bayaran Justru biasanya Kalo yang foto-foto gitu kan Kita yang bayar fotografernya lah Oh Jadi bukan Karena foto buat kita Oh oke Berarti bukan untuk Apa namanya Kalangan orang-orang yang mungkin Mereka memang kan udah liat Ih kok seru banget ya bojo-bojo kayak gini Ya misalnya siapa bocil-bocil gitu Padahal mau foto nih Sama si kanak karakternya itu Mereka foto sama emaknya Gitu kan Mak mau foto Gitu kan Nah itu Apakah menerima untuk foto dengan mereka gitu Biasanya sih kalo ada yang minta foto ya Foto aja Foto aja sih gak ada masalah Oke 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 Kok gak menerima atau gak buka tarif gitu ya Biasanya enggak Tapi setahu aku ada cosplayer yang memang buka gini Oh Gini tapi aku gak tau Biasanya mereka emang dari komunitas Atau emang biasa Ya kreativitas untuk mencari uang yang lain aja gitu Ya 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 Karena kalo dari komunitas Biasanya kalo ke kota tua Atau misalnya ke jalan-jalan kemana gitu Yang di outdoor tanpa event Biasanya mereka tuh nyari tempat buat foto Jadi bukan buat ngumpul Oh gitu Jadi buat moto-moto Karena kan kalo cosplay kan salah satu yang paling besarnya Justru kan dari Hasil fotonya kan Hasil foto dibikin keren-keren Kadang-kadang ada yang di edit 3D CGI gitu juga Ya betul Keren banget ya untuk itu Nah kalo kamu sendiri pas udah saat Apa ada di umum Tempat umum kayak gitu Apa rasanya cosplay? Jadi orang yang berbeda kah? Atau gimana? Harus masuk ke dalam karakternya Kan gak mungkin juga Udah pake cosplay kayak gitu Biasa aja gitu ya Ngomongnya Halo apa kabar nih? He 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 Gini-gini misalnya Atau harus Mendalami perannya juga kan berarti? Kurang lebih lah Kurang lebih Jadi gak harus kayak 100% harus Jadi kayak gitu juga sih Gak masalah tetap bisa bergaul lah I mean Aneh juga kan kalo misalnya Ada karakter kamu yang bener-bener gak ngomong sama sekali Terus abis itu temenin lu Hmm Jadi limbah Limbah Gak kan soalnya kan kalo misalnya kayak gitu kan Aku suka liat juga kan anime-anime gitu yang Apa? Cewek-ceweknya itu kan Bajunya genit-genit gitu cara ngomongnya ya Misalnya Kawaii gitu ya Ya misalnya Oni-chan gitu kan Ya betul-betul Ada sih yang kayak gitu Cuman kayaknya kebanyakan sih Cuman pas di panggung mbak ya kan Atau pas di foto Pas di foto Jadi kayak gayanya khas atau gitu Ada juga yang Yang coba all out itu juga ada Jadi emang tergantung orangnya aja sih Padahal gimana Kalo kamu lebih yang kemana? Aku lebih yang kayak Ya 11-12 Jadi kadang-kadang Karakter yang aku pilih buat Ivan Kebanyakan yang memang Tidak terlalu sulit untuk di Di ikuti dan Yang gak terlalu aneh-aneh lah gitu Oke Yang paling aneh karakter apa yang pernah kamu Aneh? Standar anehnya gimana? Mungkin apa ya Kayak hewan-hewanan gitu mungkin Atau apa gitu Apa ya? Gak kepikiran sih kalo ditanya aneh Gak Gak kepikiran Gak akan aneh buat kamu itu ya soalnya Iya Yang paling vampir gitu-gitu Ada Yang vampir- vampir gitu kali ya Vampir Kamu harusnya Begitu juga gak sih? Tapi vampirnya bukan yang kayak gitu sih untungnya Oh maaf Ya maaf Gua sempat Gua vampir kan begitu Kayak Tapi emang aku jarang cosplay-in yang terlalu aneh sih Oh gitu ya? Jadi emang mungkin salah pilih orang Ada yang mungkin yang karakter predator Iya 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 gitu-gitu kan Jadi kamu yang kayak gitu-gitu lah kayaknya Nah biasanya lebih Aku lebih suka karakter-karakter kayak remaja Yang emang gak terlalu jauh Emang preferensi aja sih aku suka yang kayak gitu Iya 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 Oke Nah Apa ternyata kamu juga kabarnya pernah ikut audisi JKT48 Beneran itu? Honto nih? Honto desu Honto desu Oh beneran Beneran Itu kapan? Gen 2 Oh gen 2 itu? Gen 2 Gen 1 Waktu itu gen 1 pernah Tapi kayaknya cuma kirim doang Kayaknya gak Gak terima Eh Satu Gak inget deh Dua lah yang pasti Yang pasti dua udah sampe Kalo gak salah grand final ini di Indonesia nya Iya Wow Terus akhirnya? Gagal Ohhhh Kok bisa gagal sih? Gak tau tanya jurinya Kan saya gak nanya Kok saya bisa gagal ini? Enggak Iya juga sih bener juga Tapi masyayang banget gitu Dari tampaknya tuh udah jepang banget Jadi itu caranya gimana waktu itu kamu ikutan JKT48? Aku kan emang kebetulan udah suka AKB48 dari jaman sebelum JKT yang pertama Iya Jadi pas mereka ada berita mau audisi kesini ya aku tau gitu Gitu aja Iya Maksudnya AKB kan dulu kan ya Akihabara kan Iya Akihabara48 AKB itu Akihabara Jadi waktu aku kesana juga tuh ya Mau Apa Kayak diceritain bahwa ini loh Apa tempatnya AKB48 ada Ada Kamu kesana gak tuh? Iya Ke kafenya kayak gitu Ada Gundam Cafe juga kan disitu sebelahan Iya bener Aku kesitu Terus nonton? Engga Tapi katanya susah dapet tiketnya kan? Iya Susah banget Aku cuma pernah nontonnya Kayaknya waktu itu nontonnya malah di kayak Apa sih GBKnya Jepang gak apa ya lupa Oh iya 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 Kayak semacam hallnya gitu Mereka lagi acara Apa ya Acara Olahraga Anak-anak JKB gitu Jadi aku pernah nontonnya malah disitu Kalo di teaternya langsung gak pernah Oh gitu Jadi kayaknya Jadi disitu itu ada kayak teaternya juga kan ya Iya Kayak kalo disini tuh di Fx Efx ya Betul Nah Jadi Apa Ya kalo boleh dibilang Cukup apa ya Kayak sebel gak sih kok Akhirnya gue gak masuk JKT48 gitu Maksudnya Gue lo yang tau tentang Jepang gitu Sebenernya Apa sih sebenernya yang kurang dari kamu gitu Yang gak bisa masuk Apakah suara Sebenernya apa-apa yang dibutuhin sih dari Kalo jadi JKT48 gitu Jujur Jujur aku gak tau ya Tapi kalo misalnya dari pengalaman aku ngefans sama mereka pun Yang mereka cari kan lebih kayak Girl next door gitu loh Jadi yang gak bisa nari Yang gak bisa nyanyi Ntar bakal lu Dilatih dari awal Jadi orang support Ketiga Jadi lebih ke support mereka Untuk dari yang bukan siapa-siapa Menjadi bintang yang besar kan Istilahnya konsep mereka seperti itu Makanya kenapa begitu keluar graduate kan Jadi kayak akademi lah sebenernya Konsepnya Kalo masuk gak masuk ya mungkin kurang hoki aja kali ya Bener 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 Kan ini namanya Rejection pasti ada lah Rejection ada Kalo misalnya waktu itu aku masuk Mungkin aku gak bakal bisa kayak Keliling keliling kota cosplay cosplay juga Bener Dan gak akan ketemu kayak gini ya Mungkin ketemu Tapi mungkin jadi artis sinetron kali ya Iya bener Atau main film gitu ya Atau kayak yaudah ilang abis itu Iya bener Kalo kamu liat sekarang jika TV-TV sekarang seperti apa? Jujur kalo yang sekarang aku bener bener udah gak tau sih Oh udah gak tau ya yang ngikutin Tapi ya masih keren-keren aja sih Kayaknya cakep-cakep deh sekarang orang kira ya Kayaknya cakep-cakep nih Cakep-cakep banget Dulu ya pas jaman aku ngefans sama EKB Itu aku bisa hafalin namanya mereka dari NMB, EKB Sampai mereka punya kayak yang QC Yang masih belum jadi tim utama Afal gitu Tapi sekarang aku ngeliat muka mereka Udah Yang mana lagi Ini siapa ya? Kok lupa gitu Jadi mereka pun juga terus berregenerasi ya berarti ya Iya Yang EKB juga Terus si yang JKT juga Gitu ya Oke baik Nah Tapi kalo baca di internet nih Aku liat kamu nih orangnya cukup introvert sebenernya Tapi kalo aku liat dari ngobrol tadi sebelum kita kesini juga Kayaknya kamu enak banget Well educated person Terus cara ngomongnya juga enak gitu Tapi kan introvert bukan berarti tidak well educated Itu dia Karena kalo introvert kan kita gak tau ya Dia ngomong apa gitu kan Introvert itu bukan berarti tidak bisa ngomong Oh gitu Eh udah introvert itu begitu Begitu Iya tapi kalo misalnya capek Kalian lebih milih untuk ketemu orang baru Orang lain Atau lebih milih sendiri Cara recharge energinya kan sebenernya Hmmmm Kamu gimana berarti? Di rumah Di rumah Di rumah Kalo misalnya udah capek gak mau ketemu orang Bener-bener gak mau ketemu orang Iya Ya masih lah Terima telepon Cuman ke orang-orang yang emang deket aja gitu Hmmmm Jadi Kenapa kamu berpikir bahwa kamu itu introvert? Sebenernya gak berpikir sih Ngetes-ngetes aja gitu Ketesnya gimana misalnya? Kadang-kadang ada kayak personality test Atau misalnya ya Kalo dari kata-kata orang Ya lebih relate ke introvertnya aja Iya walaupun mungkin kadang-kadang bisa ambivert ya Kalo misalnya emang Ketemu orang-orang yang nyaman Bisa rusuh Bisa rusuh Oke Cuman emang mungkin tipenya gak terlalu kayak Bisa kayak gimana banget gitu loh Hahaha Jadi kalo Kayak seru-seru banget itu juga enggak gitu ya Jadi Peniem-peniem amat juga enggak sebenernya Tertutup-tertutup banget juga enggak mungkin ya Tengah-tengah lah ya Tengah-tengah deh itu ya Jadi ambivert ya Baru tau loh gue tuh ada ambivert ini Hahaha Extrovert introvert Tapi ini self-proclaim ya Oh gitu Self-proclaim Gitu ya Gak apa-apa Itu kan sah-sah saja ya Iya Jadi biar orang tuh tau Ini gue nih Bisa loh Maksudnya Bisa ngeblend lah Untuk bisa Kalo memang orangnya bisa nyaman gitu Aku termasuk orang yang bikin kamu nyaman apa enggak? Nyaman dong Alhamdulillah So sweet Udah bertahun-tahun jadi MC Bener Hahaha Masa gak bisa bikin orang conference ya Hahaha Justru itu ya Aku gak bisa jadi MC segala macam Aku gak bisa ngajak orang ngomong Oh gitu Orangnya harus ngajak ngomong Oh gitu Tapi tadi pas lagi dateng ngomong Kaya langsung halo Gitu langsung kayak udah buka Halo doang Oh halo doang ya Baru aku ngomong ajak ngomong Baru dia jawab ya Oke kadang-kadang dibilang sombong Padahal emang gak tau mau ngomong apa Hahaha Hahaha Oke Ini kita makan lagi yuk Hai Daozo itadakimasu Makan yang lain ya Hmmmm Oh gini-gini juga ya makannya tetep ya Hahaha Oishi desu ne Oishi desu Oishi desu Hahaha Ya Jadi aku cuma pengen tanya nih Sekarang kan Apa namanya Ada generasi Yang tentunya kan dibawah kamu ini juga lagi kan Kamu ini mungkin millennial gitu ya Dan Apa Ada yang namanya Si generasi genzet ini Dan Mungkin ini ada Cerita-cerita yang Dari Dari Komunitas kamu ini Dan ternyata Banyak banget Yang mereka Terkaget-kaget gitu Mungkin dengan adanya Cosplay seperti ini gitu Dan mereka akhirnya Memberanikan diri untuk Bisa pakai ini Mungkin gak Diluar dari Yang seharusnya Mereka berada gitu Nah itu seperti apa tuh fenomena Yang sekarang kamu lihat Oke Kalau sekarang mungkin Banyak generasi-generasi baru Aku bilang generasi covid ya Karena mereka orang-orang yang tadinya Sekolahnya jadi dirumah Jadi banyak mengkonsumsi Anime Game-game yang Agak-agak Anime-an Dan mereka mulai belajar cosplay Dari mulai kayak Nonton tiktok Karena kan cosplayer-cosplayer luar Banyak yang keren-keren dulu Di tiktok tuh Transisi Mungkin mereka tertarik juga ya Coba mungkin clue terus shocknya Adalah Kemarin ini mungkin salah satu Drama yang kalau anak-anak Komunitas cosplay mungkin tahu Kemarin sempat ada orang yang Memakai bunny suit Bunny suit Bunny suit Agak-agak Agak linggeri gitu ya What? Di mall Di mall Jadi berantemnya gini Dua generasi ini berantemnya seperti ini Yang satu yang kita-kita yang mungkin Agak lama bilangnya Ini kan di mall Maksudnya banyak orang konservatif Masa mau sih hobi kita Sampai ngagetin orang segitunya gitu kan Karena gak semua orang menganggap itu oke Sedangkan yang generasi-generasi baru ini Mungkin yang lebih kayak Apaan sih Ya mungkin gak semua ya Mungkin sebagian dari mereka Ya echo chambernya aja Ini kan kebebasan berpakaian Dia kan gak salah apa-apa Keren kok cosplaynya segala macem Tapi mungkin Kalau dari menurut aku Ya sebenarnya Lihat tempat aja Karena kan kita memperkenalkan seperti ini Tidak bisa kayak langsung Yang ekstrim aja gitu juder gitu Kalau mau memang Orang lebih Menerima ya Pelan-pelan lah Atau gak kita Kan masih ada event-event yang lebih di gedung Yang misalnya memang Anak cosplay aja Komunitasnya aja Gak masalah Tapi ini kan istilahnya Di depan umum Di mall Ntar takutnya kita yang kena gitu loh Orang-orang cosplay biasa Yang dijuruskan kesini-sini gitu Ya belum masih apa Kaget dengan cosplay Yang ternyata sebenarnya Bukan pada tempatnya gitu sebenarnya ya Jadi kayak gitu Jadi mereka Ini berantemnya Apa Beda platform juga katanya Nah itu Berantemnya beda platform yang lucu Bayangin kan Yang marah-marah Yang kayak Seumuran aku gitu Marah-marahnya di Facebook Sedangkan yang berantemnya di Instagram Atau TikTok gitu kan Jadi kayak Udah Ketahuan umurnya Gue sampe bilang kayak Ini kalian marah-marah disini Orangnya gak lihat juga Jadi kan nemu ya Gak ketemu ya Gak ketemu Oke Nah sekarang Menurut kamu Jadi gimana harapan kamu Sama cosplay Di Indonesia itu sendiri Harus Seperti apa sih sebenarnya Baiknya Oke Zaman aku Cosplay itu kan sebenarnya dianggap Aneh Zaman aku mungkin yang mundur lagi Berarti kita kayak anak-anek Anak freak Jangan ditemenin gitu loh Pokoknya Kayak orang gila lah Nah Kalau sekarang kan udah kayaknya Udah kayaknya Semenjak cosplay Masuk ke social media Zaman social media YouTube, TikTok, Instagram gitu kan Udah mulai kelihatan keren-kerennya Udah mulai diangkat ke media juga Sudah dianggap bukan sesuatu yang Aneh banget Mungkin masih aneh Tapi aneh banget Aku cuman Berharap menyatukannya adalah Dengan yang zaman-zaman dulu Yang lebih kayak prestasi gini-gini Yang baru-baru juga Bisa ditambah Mungkin lebih bisa diterima masyarakat gitu Karena kan kita orang-orangnya Aku ngerasa sekarang Kita juga lebih Bisa ngeliat sesuatu yang berbeda dari kita Kalau dulu kan kayak Kalau lu beda lu aneh gitu Kalau sekarang kan lebih banyak Konsumsi yang bisa Hobi-hobi yang kita kerjakan Lebih banyak gitu ya Amin-aminnya aja Nextnya kalau misal ada yang kayak gitu Gak dikucilin lah Nah keren lah Gak dianggap badut Iya Gak dianggap badut Karena beda banget ya Karena beda banget Dengan badut-badut walaupun juga cosplay Tapi bukan untuk badut-baduta ya Bukan untuk dilelucon Dan untuk ditertawakan ya gak sih Jadi untuk lebih diterima masyarakat Dan dengan kreatifitasnya It's an art Ya gak sih Bikin make up Make up-nya juga Kostumnya Dan itu sebenernya mereka udah Menciptakan satu ekosistem sendiri disitu Dimana yang bikin kostum juga udah dapet duit dari sana Betul Yang bikin senjata-senjata tuh sampe diimpor ke luar negeri Betul Betul Setuju banget Terus apalagi Mungkin semua aksesorisnya Semua aksesoris Bahkan kita tuh samanya sampe softline Kadang-kadang kita bisa pake wig yang bahkan menutupin mata gitu Untuk jalan-jalan Seniat itu loh orang-orangnya Disini ada gak sih kayak tokonya gitu sendiri gitu Khusus-khusus cosplay gitu Aku pernah tuh ke Jepang Memang khusus cosplay tuh ada sih Senyata-senyatanya segala macem gitu Jadi kita masuk ya Lu dandan itu Terus difoto deh tuh gitu Oh maksudnya Dia menyewakan studio sekalian gitu ya? Maksudnya ya mungkin tokonya only gitu Memang khusus untuk itu Udah ada apa belum sih sebenernya? Kalau toko sih ada Tapi sih kebiasanya sih orang gak nyari dari toko sih Biasanya ya pesen-pesen aja gitu Kayak Jadi kayak Ya online dan Iya order custom order Atau gak pesen jadi Biasanya import dari China sih Hmm gitu Karena mereka punya industri udah gila banget Dengan harga yang murah Lebih murah gak murah-murah Cuman misalnya harga yang lebih murah Tapi kostumnya detail banget tuh kadang-kadang Iya 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 Karena mungkin pabrik ya Pabrik Nah Gimana sih supaya mungkin Temen-temen yang sekarang ini baru Mengenal anime atau mungkin yang mereka biasanya Cosplay ini mungkin malu Atau Kayak cuman baru dirumah aja Gimana supaya bisa masuk ke komunitasnya kamu Untuk bisa mungkin bergabung Untuk bisa Keluar dengan Ya percaya diri dengan adanya cosplay ini Cari temen ya Biasanya Biasanya cari temen sih Mungkin kalau yang zaman aku dulu Group Facebook Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ke Discord ya kayaknya ya Kayaknya banyak yang dari Discord Mungkin dari main game atau apa Terus kayak yuk cosplay yuk Atau enggak Misalnya temen ada yang teman sekolah yang cosplay Minta ikut aja gitu Minta ajarin Kalau enggak ya coba cari aja kayak di event Sekarang banyaknya dianterin maknya loh Loh gitu ya Jadi nggak sama temen Jadi kayak dateng aja sama mamanya gitu ke event gitu Kalau mamanya support gitu ya Iya Siapin malah bajunya segala macem gitu ya Nanti dari disitu Mungkin baru nyari temen gitu kan Misalnya ada karakter sama nih Eh lo nonton juga ya gitu Hmm Baru ngobrol Hmm Oke Ya jadi ini menarik banget sih sebenernya Pembahasan kita kali ini adalah mengenai cosplay Ini temen-temen yang mungkin yang baru tau apa itu cosplay Ada atau mungkin apa itu Wibu juga kan ya Apa itu Apa Mungkin Baju-baju yang dipakai Ini lebih kepada kostum-kostum sebenernya gitu kan Tapi Ya ternyata ini ada membentuk sebuah komunitas Dan juga ekosistem tersendiri gitu kan Akhirnya Sama satu sama lain Saling-saling mensupport Dan ternyata juga bisa jadi sebuah hobi Yang bisa memberikan pekerjaan tersendiri ya Iya gak sih Untuk beberapa orang ya bisa Dulu dihujat loh Aku sempet ada artikel yang bilang katanya ini profesi baru Padahal aku gak ngomong gitu Mereka aja yang bikin sendiri Oh Aku ya dihujat Ada foto aku disitu Aku dimarahin Ih apain sih maksudnya kostumnya ini mana ada Gue selalu muruk kostumnya gak pernah dapet duit Gue gini-gini Eh sekarang giliran bisa Ikutan juga Iya Ayo loh Ya makanya itu lah Jangan pernah Apa namanya ya Menghujat-hujat dulu deh Lihat dulu Nikmatin dulu Hargai dulu Ya kasih Nanti siapa tau Ikutan loh Kalau gak merugikan Kenapa sih maksudnya Nah Lepot banget Itu ya Cakep banget Terima kasih loh Makasih Kak Yang mau dateng kesini Udah ngejelasin sama kita Mungkin membuka pikiran banyak orang juga tentang cosplay juga gitu kan ya Dan kita sama-sama saling menghargai dan sekalian lagi mungkin Untuk yang pake baju-baju ada lanjiri-lanjiri gitu Mungkin jangan di mal-mal dulu ya Mungkin ya Di tempat yang sesuai dulu aja Pelan-pelan kok Nanti lama-lama kita juga bisa menerimanya gitu kali ya Oke Terima kasih banget ya Jangan lupa untuk dukung terus ya Sambil ngobrol Like, comment, share, dan subscribe Dan hanya di VDVC Talk-nya Saya Nenaz Berkci signing out Sampai ketemu lagi di Sambil ngobrol selanjutnya Bye-bye Arigatou gozaimasu Arigatou gozaimasu Hai Mataimashione